Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan dikaku perlukan Ku datang juru selamat berkatilah Selamat pagi dan salam selamat bertemu kembali Dalam renungan harian HKBP Tebet pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih baik kita Berdua dulu Kasih karunia Allah Bapak Dan juga yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Itulah kiranya yang mengesai hati dan pikiran kamu Amin Ayat harian kita pada hari ini Selasa 1 Agustus 2023 Diambil dari Yesaya 54 ayat 10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Demikian firman Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kita Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Bisa saja berubah Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Ada batas-batasnya Dan akan berlalu Pengkutbah Salomo juga dengan begitu tegas Dan begitu logika menguraikan Bahwa segala sesuatu Dan apapun yang ada Dan terjadi di dunia ini Ada batas Dan ada masanya Dalam ayat 1 pengkutbah 3 Ditegaskan demikian Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada Waktunya Artinya Bahwa apapun yang ada di dunia ini Tidak sesuatu pun Yang kekal Harus berlalu Demikian ditegaskan Dalam nasarungan hari ini Yang nampaknya adalah Kokoh dan kuat Bisa saja bergeser Berubah Dan bahkan hilang Atau lenyap Dari dunia ini Bisa saja gunung-gunung Beranjak Dan bukit-bukit Bergoyang Akibat peristiwa alam Atau gempa bumi Tetapi gempa Atau tenaga Sebesar dan sekuat Apapun itu Tidak akan bisa membuat Kasih setia Tuhan Beranjak Dan perjanjian Damainya Bergoyang Yang kuat Dan kokoh Di dunia ini Bisa saja Berubah Tetapi Tuhan Kita adalah tetap Dan tidak akan Berubah Saudara yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini Begitu sangat Menyejukkan Dan mendamaikan Hati kita Dan juga Hati setiap Yang mendengarnya Kenapa Sebab Tuhan Sedang menyatakan Sikapnya yang Begitu baik Bagi kita Dia tidak akan Berubah Dan tidak akan Berhenti Mengasihi kita Sekalipun Dunia ini Sedang dalam Keadaan Kacau balau Dan menakutkan Penuh dengan Ancaman Tetapi Kasih setia Tuhan Tidak akan Meninggalkan Kita Dunia Bisa saja Berubah Hati dan Pikiran manusia Bisa saja Berubah Karena Sesuatu Atau Karena banyak Hal Tetapi Satu hal Yang harus Kita pegang Dan yang Harus Menguatkan Kita Kasih setia Tuhan Dan damai Sejahtera Tuhan Tidak akan Pernah Meninggalkan Kita Katakan Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih setia Aku Tidak akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damai Aku Tidak akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihi Engkau Amin Kita Berdoa Kami Bersyukur Tuhan Dan Berterima Kasih Pada Pagi Hari Yang Cerah Ini Sepanjang Malam Tuhan Telah Menyertai Kami Dan Menjagai Kami Hingga Tuhan Seberangkan Hidup Kami Kepagi Hari Yang Penuh Harapan Dan Sukacita Ini Kami Telah Disapa Oleh Firman Mu Bahwa Firman Kasih Setiam Perjanjian Damain Tidak Akan Pernah Beranjak Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Demikian La Tuhan Kiranya Iman Kami Keyakinan Kami Kepada Tuhan Jangan Lah Pernah Beranjak Karena Tuhan Allah Tuhan Yang Setia Menyertai Kami Memberkati Kami Dan Melindungi Kami Setiap Hari Sepanjang Hari Ini Kami Serahkan Kehidupan Kami Ketangan Tuhan Pekerjaan Kami Dan Tanggung Jawab Kami Tuhan Yang Memberkati Melindungi Kami Dan Memberi Kami Sukacita Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setialah Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Kiranya Menyertai Kamu Amin Kudus